Senang melihat bunga dan merasa tenang ketika melihat bunga-bunga tumbuh di halaman rumah kita, atau di suatu taman umum. Pastinya kita akan merasa senang, karena bunga-bunga ini memperlihatkan keindahan dan kecantikan yang luar biasa cantik. Namun, berhati-hatilah, karena ada bunga-bunga yang dikategorikan beracun, dan bunga ini ada di sekitar kita, bahkan ditanam di halaman kita sendiri. Apa saja bunga-bunga tersebut? Sebelum itu, tolong kami untuk klik tombol subscribe, dan like channel Canveral Update. Jika Anda menyukai channel informasi seperti ini, bantulah channel kami menjadi channel informasi yang berkualitas dan bermutu bagi banyak orang. Bunga Dolar Penampakan aslinya tidaklah mirip seperti dolar. Bunga ini termasuk dalam bunga jenis didaunan. Jadi, tidak memiliki bunga daripada tumbuhan ini. Kebanyakan orang Indonesia menggunakannya sebagai tanaman hias rumah mereka. Tanpa pernah mereka ketahui bahwa sejatinya, bunga daun dolar, dengan nama latin, Semiokulkas atau yang biasa disingat ZZPlan, tersebut sangat beracun. Mungkin kalian pernah mendengar isu mengenai bunga ZZPlan tersebut. Memang betul, ZZPlan ini beracun, tapi bukan racun yang menyebabkan kanker darah, seperti yang disebutkan pada pesan berantai yang berada di jaring sosial. Deden Mudiana, seorang peneliti LIPI, lembaga ilmu ketahuan Indonesia, yang dikutip dari laman news.com bahwa bunga daun ZZPlan tidak mengandung racun yang mampu membuat kita terserang penyakit kanker. Bunga daun dolar ini termasuk dalam suku arah CAE atau talas-talasan, yang biasanya hanya memiliki racun dengan kandungan senyawa oksalat. Dan perlu kita ketahui bahwa senyawa oksalat bukanlah senyawa karsinogenik yang menjadi penyebab utama penyakit kanker. Bunga daun dolar ini hanya menyebabkan terbakaran tenggorokan jika tertelan, dan mampu mengakibatkan batu ginjal jika tertelan dalam porsi yang banyak. Jadi jangan coba-coba menelannya ya. Bunga kaladium Bunga ini memiliki begitu banyak persebaran di wilayah Indonesia. Sejatinya tanaman ini berasal dari hutan Brazil, yang mana mereka telah menyebar luas sampai ke seluruh penjuru bumi, termasuk Indonesia. Bunga kaladium atau yang biasa kita kenal dengan nama bunga kuping gajah atau bunga keladi ini ternyata memiliki banyak jenis. Bentuk daunnya yang unik menjadi ciri khas tertentu dengan kecantikan tersendiri pada bunga daun kuping gajah tersebut. Ada tiga tipe daun yang paling sering kita temui pada bunga kaladium di sekitar kita, seperti kaladium victuratum, kaladium bicolor, kaladium fombol T. Lalu, mengapa bunga daun yang sangat menawan ini termasuk dalam kategori bunga yang beracun? Bunga kuping gajah ini sudah dipastikan oleh ilmuwan mengandung kalsium oksalat, zat beracun yang mampu menyebabkan rasa terbakar di tenggorokan, dan jika kadar yang terkonsumsi terlalu banyak bisa menyebabkan gatuk gijel, sama seperti bunga dolar. Nah, berhati-hatilah untuk tidak memakan jenis tanaman ini, karena pada dasarnya bunga daun yang berbahaya ini mirip sekali dengan tanaman talas. Bunga Lidah Mertua Bunga Lidah Mertua Kerap dijumpai di banyak tempat di sekitaran kita, baik di halaman pekaran kita atau pekaran tetangga. Namanya yang sedikit aneh, yaitu Lidah Mertua. Mungkin diidentifikasi dari bentuk daun bunganya yang merucing tajam, di barat seperti perkataan mertua pada menantunya, meskipun gak semua mertua seperti itu. Bunga Lidah Mertua biasa disebut oleh orang barat dengan sebutan snake plant, karena coraknya menyerupai ular. Memiliki nama latin, Sansevieria trivasiata. Bunga ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Sansevieria berdaun pendek dan Sansevieria berdaun panjang. Sansevieria terdapat 70 spesies yang tersebar merata mulai dari benua Asia, Afrika, dan Amerika. Empat spesies yang sering terjumpai di negara kita antara lain, Sansevieria silirindirka, Sansevieria ehranbergi, Sansevieria hyacinthoides, Sansevieria trivasiata. Tanaman ini dipercaya mampu membersihkan pelutan di udara dan menangkal radiasi yang terpencar di sekitarnya. Tanaman yang satu ini mempunyai mereduksi pelutan dan bahaya radiasi yang terpencar di sekililingnya. Di samping itu, bunga lidah mertua ini disinyalir mengeluarkan zat VUC, Volatile Organic Compound, yang berbahaya bagi kesehatan. Zat Volatile Organic Compound merupakan sekelompok sinyawa yang disinyalir mampu mengganggu keselestarian lingkungan sekitarnya karena mampu merusak lapisan troposfer dengan hadirnya gas ozon pada lapisan ini. Bunga kecubung Sekilas bunga ini mirip trompet, namun, tahukah kita bahwa bunga cantik yang satu ini dijuluki trompet setan oleh orang-orang? Sejengkal saja kalian mendekat, menghitungnya atau bahkan memetiknya, seketika itu pula kalian bakal menghadap sang pencipta. Di dataran Eropa, bunga ini memiliki dua nama yakni Angel's Trompet atau Trompet Malekat dan Devil's Trompet yang artinya sama dengan julukannya yang ada di Indonesia, yakni bunga trompet setan. Bunga ini dijuluki dengan Angel's Trompet karena kasiatnya sebagai obat. Masyarakat Tionghoa sejak dahulu mereka menggunakan bunga ucubung ini sebagai obat selesma. Sedangkan di India, biji bunga ucubung digunakan sebagai obat kuat bagi penderitaan impotensi dan menambah daya tahan seksual dengan cara menghaluskan bijinya, lalu menambahkan ke dalamnya sedikit lemak untuk obat oles. Untuk julukan Devil's Trompet, maksudnya adalah bunga ucubung yang memiliki nama latin Daruta Metal ini sangat berbahaya untuk didekati. Oleh dari bagian bunga, daun, metam, dan seluruh bagian tubuh dari tanaman ini berbahaya dan normal bukan. Sudah situs ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana mereka menyebutkan bahwa Datura Metal mengandung senyawa kimia alkaloid yang terdiri dari antropin, lipociamin, dan skopolamin yang bersifat sebagai anti-koli jernik. Anti-koli jernik ini adalah sebuah senyawa kimia obat yang digunakan secara luas untuk pengobatan penyakit saluran penapasan.